Ya ibu lagi dalam keadaan duka, susah, saya bilang bahwa cobaan itu dihadapkan kepada semua orang. Dan iman kita justru diuji pada saat-saat kita dicoba. Dan orang yang dicoba oleh Tuhan itu berarti dia disayang. Jadi ibu jangan sedih, jangan susah, kita semuanya akan kembali berat tetapi tegar saja ibu. Dan ibu kelihatannya sangat terpukul, saya kira bisa dimengerti suasana seperti ini. Tapi syukurlah banyak sekali yang datang menyampaikan ikut duka cita sehingga meringankan rasa duka ibu. Kita doakan supaya ibu mendapatkan kesabaran dan bisa menerima cobaan yang maha berat ini. Ibu sedih atas kehilangan putranya. Ya tentu sebagai sama rekan anggota labinet, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Dan semoga apa yang dialami ibu Susi ini betul-betul ibu Susi dapat menerima cobaan dari Allah SWT. Dan tetap tabah dan mudah-mudahan setelah nanti jenazanya dibawa ke sini dan dikuburkan ibu Susi dapat berat ke atas kembali. Karena beliau sedih, jadi saya juga gak terlalu enak untuk nanya-nanya terlalu banyak. Ya tentu ya selain doa, di samping itu juga membuat ibu Susi agar tetap tabah. Walaupun kelihatan sangat sedih dan sangat terpukul. Oh gak, saya gak sempat nanya. Tadi karena banyak, saya juga gak tega untuk nanya-nanya, melihat beliau terlalu sedih. Kehilangan sosok yang amat dicintai tentu meninggalkan sayatan luka yang mungkin sulit diobati. Apalagi jika sosok yang terkasih itu adalah darah dagingnya sendiri. Larah hati yang dialami oleh Susi ini pun bisa dimaklumi oleh triawan Munaf. Selain hadir memberi semangat, ayah dari penyanyi Sherina Munaf itu pun berharap agar Susi kembali kuat dan berlapang dada. Menerima apa yang telah pergi dari hidupnya. Ya, saya sangat memaklumi kalau ibu Susi sangat syok, sangat sedih, berduka karena dilihat dari kehilangan seseorang seperti anak itu yang paling berat. Lebih berat daripada kehilangan suami, lebih berat daripada kehilangan orang tua. Saya berharap ibu Susi tegar, karena ini cobaannya luar biasa, mudah-mudahan bisa kembali bangkit. Tapi ya itu, kami semua itu berduka cita, sangat kita bisa merasakan kehilangan yang luar biasa ini. Itu saja. Beliau masih sangat shock, masih sangat ketat. Jadi, sebaiknya kita jangan ganggu beliau terlalu capek ini. Lelah psikis sama lelah menerima tamu sebanyak ini ya, harusnya jangan terlalu lama lah kita di sana. Sangat-sangat dekat sama anak-anaknya. Dan ini kan anak sulung yang mungkin diharapkan oleh ibu Susi menjadi pengganti beliau dalam mengurus urusan-urusan bisnisnya. Jadi, saya bisa rasakan berduka kehilangan ini berdampak luar biasa pada ibu Susi. Tapi saya yakin ibu Susi orangnya tegar. Kami sekeluarga mendoakan agar ibu Susi bisa tabah dan almarhum dapat diterima di sisinya. Segala amal ibadahnya dilipat gandakan. Dan semua yang ditinggalkan, termasuk ibu Susi dan adik-adiknya, dan tentunya anak dan istrinya bisa kuat menghadapi musibah ini. Ya ibu lagi dalam keadaan duka, susah, saya bilang bahwa cobaan itu dihadapkan kepada semua orang. Dan iman kita justru diuji pada saat-saat kita dicoba. Dan orang yang dicoba oleh Tuhan itu berarti dia disayang. Jadi ibu jangan sedih, jangan susah. Kita semuanya akan kembali berat, tetapi tegar saja ibu. Dan ibu kelihatannya sangat terpukul. Saya kira bisa dimengerti suasana seperti ini. Tapi syukurlah banyak sekali yang datang menyampaikan ikut duka cita, sehingga meringankan rasa duka ibu. Kita doakan supaya ibu mendapatkan kesabaran dan bisa menerima cobaan yang maha berarti. Saya sedih atas kehilangan putranya. Ya tentu sebagai sama rekan anggota labinet, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Dan semoga apa yang dialami ibu Susi ini betul-betul ibu Susi dapat menerima cobaan dari Allah SWT dan tetap tabah. Dan mudah-mudahan setelah nanti jenazanya dibawa ke sini dan dikuburkannya ibu Susi dapat berarti kembali. Karena beliau sedih sekali, jadi saya juga tidak terlalu enak untuk nanya-nanya terlalu banyak. Ya tentu ya, selain doa, di samping itu juga membuat Bu Susi agar tetap tabah, walaupun kelihatan sangat sedih dan sangat terpukul. Oh, saya tidak sempat nanya. Tadi karena banyak, jadi saya juga tidak tega untuk nanya-nanya, lihat beliau terlalu sedih. Kehilangan sosok yang amat dicintai tentu meninggalkan sayatan luka yang mungkin sulit diobati. Apalagi jika sosok yang terkasih itu adalah darah dagingnya sendiri. Larah hati yang dialami oleh Susi ini pun bisa dimaklumi oleh triawan Munaf. Selain hadir memberi semangat, ayah dari penyanyi Sherina Munaf itu pun berharap agar Susi kembali kuat dan berlapang dada. Menerima apa yang telah pergi dari hidupnya. Ya, saya sangat memaklumi kalau Ibu Susi sangat syok, sangat sedih, berduka karena dilihat dari kehilangan seseorang seperti anak itu yang paling berat. Yang lebih berat daripada kehilangan suami, lebih berat daripada kehilangan orang tua. Saya berharap Ibu Susi tegar, karena ini cobaannya luar biasa, mudah-mudahan bisa kembali bangkit. Tapi ya itu, kami semua itu berduka cita, sangat, apa namanya, kita bisa merasakan kehilangan yang luar biasa ini. Itu saja. Beliau masih sangat shock, masih sangat kreatif. Jadi, apa, sebaiknya kita jangan ganggu beliau terlalu capek ini. Lelah psikis sama lelah menerima tamu sebanyak ini ya, harusnya jangan terlalu lama lah kita di sana. Sangat-sangat dekat sama anak-anaknya. Dan ini kan anak sulung yang mungkin diharapkan oleh Ibu Susi menjadi pengganti beliau dalam mengurus urusan-urusan bisnisnya. Jadi, saya bisa rasakan betapa kehilangan ini berdampak luar biasa pada Ibu Susi. Tapi saya yakin Ibu Susi orang yang tegar. Kami sekeluarga mendoakan agar Ibu Susi bisa tabah dan almarhum dapat diterima di sisinya. Segala amal ibadahnya dilipat gandakan. Dan semua yang ditinggalkan, termasuk Ibu Susi dan adik-adiknya, dan tentunya anak dan istrinya bisa kuat menghadapi musibah ini. Segala yang datang ke dunia, sesungguhnya hanya menanti waktu untuk kembali kepada penciptanya. Kendati kepergian itu menyisakan duka, namun kenangan semasa hidup akan terus hadir dalam benak mereka yang mencintainya. Semasa hidup, Hilman dikenal sebagai sosok yang bersahabat dan begitu menyukai dunia Moge. Pria yang mengembuskan nafas di usia 31 tahun itu, menjabat sebagai Chief Inspector Susi R. Maskapai penerbangan yang didirikan sang ibu. Ia berada di Florida untuk melanjutkan studi, namun sayang penyakit jantung diduga sebagai penyebab kematiannya. Hilman meninggalkan seorang anak berusia 10 tahun. Rencananya, jenazah akan disemayamkan di rumah duka, rumah dinas menteri kelautan, dan perikanan Susi Puji Astuti di kawasan Jakarta Selatan. Setelah jenazah tersebut tiba ke tanah air. Kami keluarga besar yang set pagi mengucapkan turut berbelah sungkau yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Terima kasih telah menonton!